Baca Gub dan Baca Wagub Jatim, Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Risma Gus Hans meresmikan Posko Relawan Pil Gub Jatim 2024 Sabtu Siang. Mantan Wali Kota Surabaya dua periode itu menyebut, saat ini dirinya bersama Gus Hans terus berupaya menampung banyak aspirasi atau masukan dari berbagai pihak. Hal ini ditegaskan penting sebelum nantinya dirumuskan menjadi program andalan untuk lima tahun mendatang. Bukan hanya Posko untuk kita apa, tapi ini juga tempat untuk menyerap aspirasi. Sehingga nanti saat, karena Jawa Timur ini cukup luas dan penduduknya cukup besar, banyak, ada 41 juta lebih, maka memang kita butuh itu untuk percepatan. Karena insya Allah kalau Allah memberikan amanah lima tahun itu pendek. Pendek, jadi karena itu harus persiapannya, harus kita dapat sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat. Sementara menurut Baca Wagub Jatim Gus Hans, segmentasi hijau sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai gerakan simpul relawan yang masuk kategori religius. Jadi rumah ini nanti kita fokuskan untuk relatif, hijau. Jadi alumni santri, pesantren, terus relawan-relawan dari sejaring jamiah Quran, dan sebagainya. Jadi nanti ada segmentasi pembangunan. Makanya tadi sampaikan oleh beberapa, untuk yang di sini saya keteluk, karena ini menjaga ini mereka yang masih belum familiar dengan warna wakil yang lain. Pengasuh ponobesantren Queen Al-Azhar Darul Ulum, Petarongan Jombang itu berpesan agar para relawan tidak melakukan kampanye hitam. Karena keberadaan posko di Gayung Sari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.